Demokrasi, bukan jadat sensasi. Demokrasi, tak butuh janji-janji. Demokrasi, tak hanya nungguan tapi. Demokrasi, jalan cari solusi. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Melani Putria, protokol Dewan Parodi Rakyat kembali menjumpai Anda pada malam hari ini. Dan sebagai seorang protokol tentunya saya harus datang lebih awal. Tapi pada malam hari ini gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba tumben sekali Pak Mucle sudah stand by di ruang sidang. Waduh, tukang lele mandi di kali. Pak Mucle kok rajin sekali? Kalau saya mendengar pantun Adinda Melani, itu spontan membuat jenggot kayak rontok satu-satu. Ah, Adinda Melani, saya ini bukannya rajin. Loh? Tapi emang belum pulang dari kemarin. Mana sih? Tunggu, Tunggu, Pak Mucle belum pulang dari kemarin? Oh, pasti banyak kerjaan ya itu ya? Bukan juga sih. Kemarin, waktu saya sidang, itu saya sempat ketiduran. Teman-teman gak ada yang negor, gak ada yang mau bangunin. Begitu saya bangun, ruangan kosong. Mau pulang, mau keluar, pintu udah dikunci. Waduh, repot. Saya mau telpon sekretari ya ceritanya. Tapi handphone saya yang satu ini, baterainya habis. Yang satu lagi, pulsanya habis. Malum, Adinda Melani. Gini-gini saya gaul, HP saya itu saya sering gunakan untuk MMS. Waduh, ya, 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 ya. Pak Mucle, begini-begini nih, ternyata sangat menguasai teknologi seluler ya, Pak ya? Eh, begini, Adinda. Maksud saya, MMS tuh miskol-miskol saja. Jadi, Pak Mucle ini suka tuh miskol. Hah? Kenapa? Pak Mucle suka tuh miskol. Cakangku ngata gak? Miskol! Oh, iya, iya, iya. Aduh, Pak Mucle. Tapi saya curiga nih, kayaknya Pak Mucle gak mau pulang karena takut ruangannya digelodah sama KPK nih. Ayo! Sumpah, Pak, lagunya bagus banget. Tapi lebih bagus lagi kalau Pak Mucle diem. Udah ah, sambil nunggu anggota dewan yang lain hadir, saya baca koran dulu ya, Pak ya. Biar tambah pinter. Aduh. Kamar dateng nih. Ada, ada seorang perempuan sedang membaca koran. Koran dibaca seorang perempuan. Dibaca seorang perempuan, koran ada. Pak Isha, saya nih bingung, Pak. Bapak tuh kenapa kalau ngomong belok-belok terus gak bisa ngomong lurus gitu, Pak. Kenapa saya ngomongnya belok-belok? Sebab saya ngomongnya tidak lurus. Sebab belok-belok dan lurus kan tidak sama. Emang ada berita apa, Mel? Ini, aduh, Pak Iwel, saya nih lagi baca berita tentang Mas Fahri. Eh, Fedy Nuril maksudnya. Jadi malu. Jadi Dambelani, ini saya kira Anda itu jangan terlalu banyak baca koran gosip, berita gosip. Itu masih banyak sekali berita yang bisa menjadi perhatian kita. Misalnya ini nih, nih. Kayak bola mata, Pak, ya? Bukan. Ini maksudnya, saya ini kan orang yang paling concern dengan harga-harga barang di pasaran, Pak. Nah, gitu kan. Apalagi harga-harga barang kayak capek gitu, ya. Saya orang yang apel di doa kepala. Oh. Saya kan sebelum jadi anggota Dewan pengurus PWI. PWI? Pengurus PWI. Maksudnya apa, Pak, PWI? Persatuan Wartok Indonesia. Oh. Ya, mungkin kita juga anggota Dewan yang lain pengen tahu juga harga sayur-sayur di pasaran. Mungkin Pak Ngedemin bisa memberi contoh harga sayuran yang ada di pasaran sekarang? Nah, kan saya udah bilang di luar kepala. Nah, kayak kol yang biasa, Pak. Kol biasa? Itu, saya uang ratus. Oh. Seribu lima ratus maksudnya. Maksudnya, ada gitu. Kalau kol gepeng, seribu tujur ratus. Oh, kol gepeng. Stop-stop dulu, Pak Ngedemin. Ya, kenapa? Saya mau tahu nih. Apa bedanya? Kenapa lebih mahal kol gepeng dibandingin kol biasa? Nah, kan buat nyewa truknya, Pak, buat giling kol supaya gepeng. Ini masalahnya. Beneran, Pak. Ada harga kol, ada harga worten. Oh, worten. Wortel tanpa daun Rp3.000. Daun tanpa worten gratis. Ini, ini begini ya, semuanya ya. Kita ini sebagai anggota dewan, masalah kenaikan harga itu harus menjadi perhatian yang khusus untuk kita. Ya, betul. Ya, ini harga-harga itu semuanya pada naik. Tapi ada satu harga yang cenderung menurun, Pak Iwan. Harga apa, Pak? Harga diri, Pak Iwan. Tapi, benar juga apa yang dikatakan oleh Pak Mucle. Kalau harga-harga naik, rakyat jadi susah. Maka, angka kemiskinan ikut naik juga. Pemirsa, kembali lagi di Demokrazy. Dan saat lagi kita akan segera memulai sidang parlemen yang pada malam hari ini akan membahas mengenai Kisruh PSSI. Dan yang akan bertindak sebagai pimpinan sidang pada malam hari ini adalah Bapak Iwel. Silahkan, Pak Iwel. Ya, sebelum sidang dimulai, saya ada pertanyaan untuk Mbak Geger dari fraksi Partai Kami Hitam terkait dengan berita dari rakyat Merdeka yang mengatakan bahwa SBI dijebak mega. Saya sudah ketemu sama Mbak Mega dan dia menjelaskan sebagai berikut. Mbak Geger, tolong sampaikan kepada masyarakat. Tidak benar kalau saya ingin menjelaskan sebagai berikutnya. Memangnya saya itu Batman. Maka nyaga ul dong. Kalau tidak gaul, nanti 2009 partai kita bisa ditinggalkan anak muda. Kan ada istilah jebakan Batman. Terus apa lagi, Bu, yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat? Tegaskan. Gini-gini, saya itu adalah mantan presiden. Saya tidak mau main jebak-jebakan. Tapi, saya lebih suka main tebak-jebakan. Kita harus positif thinking. Jangan sedikit-sedikit main tuduh. Sedikit-sedikit main buduh. Main tuduh kok cuma sedikit. Supaya tidak terlalu emosi. Apalagi wajah saya belakangan ini sering dijadikan karikatur. Bukan hanya itu. Wajah orang yang mirip dengan wajah saya sering muncul di televisi. Demikian yang disampaikan oleh Ketua Mom saya, Pak. Ada satu lagi, Mbah Geger. Mbah Geger kan ini baru pulang study banding dari luar negeri. Nah, ini kami mendapatkan informasi bahwa selama di sana, Mbah Geger ini lebih sering shopping alias belanja. Yang jadi pertanyaan kita, Anda itu study banding atau study shopping? Masalahnya ini ada bukti-buktinya, Mbah Geger. Tolong lihat. Tolong kalau melihat rekaman itu jangan sepotong-sepotong. Saya punya ala jutanya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ke tering Indonesia. Tapi makanya harus sembunyi-sembunyi. Nanti ketahuan Ketua Umum dikira kurang gaul. Seperti kita ketahui bahwa Ketua Umum PSSI Bapak Nurdin Halid sekarang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Nah, desakan agar Pak Nurdin Halid mundur sebagai Ketua Umum PSSI terus bergulir. Bahkan FIFA pun sudah mengultimatum agar PSSI merevisi penemuan dasar mereka dan memberikan deadline serta melakukan pemilihan ulang terhadap Ketua Umumnya. Nah, itulah menjadi agenda sidang kita kali ini mengenai polemik yang ada di tubuh PSSI. Dengan ini sidang saya buka. Ya, tentunya kita semua setuju kalau sepak bola itu adalah olahraga rakyat. Maka dari itu Dewan Parodi Rakyat memilih agenda sidang kali ini mengenai olahraga atau mengenai kisru yang ada di PSSI. Bahkan masalah ini juga mendapat perhatian dari pemerintah. Langsung saja kita sambut bersama kehadiran wakil dari pemerintah yaitu Bapak Wakil Presiden Ucup Kelik. Kita berikan terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang Bapak Nurdin Halid yang tidak mau mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI? Ya, jelas. Padahal Pak Nurdin Halid itu kan orang nomor satu di tubuh PSSI itu, Pak. Nah, ini yang kurang membaca itu di sini. yang namanya di dalam tubuh PSSI itu nomor satunya bukan Nurdin Halid, tapi penjaga gawang. Itu jelas. Jadi, kalau bukan Marcus Horison, Indro Kartiko itu mesti nomor satu itu. Dan kenapa tidak mundur? Kan di dalam penjara, mentok. Tembok. Nah, ini harus hati-hati. Jadi, nggak mungkin mundur. Susah mundur, Pak. Jadi, kalau Pak Wapres tadi menyebutkan nama keeper timnasnya PSSI. Kayaknya Bapak sangat menguasai nama pemain sepak bola. Mungkin kalau kayak di luar negeri, Bapak juga tahu kali. Sebetulnya banyak pemain Indonesia yang ditransfer keluar. Oh, pemain Indonesia yang ditransfer keluar? Cuman kurang diekspos. Kurang diekspos. Kurang diekspos, Pak. Siapa aja tuh Pak Wapres? Fernando Torres. Oh, ya. Fernando Torres itu sekarang lagi naik tahun. Fernando Torres yang bermain di Liverpool. Itu adiknya Deddy Torres. Bahkan yang paling kelihatan, itu mantan pemain dari AC Milan. Oh, Beck AC Milan. Pemain nasionalnya Belanda dulu. Itu aslinya orang Indonesia. Supaya mengingatkan kita, Pak, namanya siapa, Pak? Kita harus bangga. Jep Stem. Sekolahnya di Stem Pembangunan. Oke, baiklah. Nanti kita akan lanjutkan kembali sidang. Sementara sidang saya skor. Yang parlemen, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu staff ahli dari Dewan Parodi Rakyat. Yaitu Bapak Dr. Bima Arya Sugiyarto. Tepuk tangan untuk Pak Bima. Apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah baiknya. Fresh banget malam ini ya. Terima kasih Anda juga. Aduh, terima kasih Pak Bima. Dan juga saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Hardi SE, Sekretaris Umum Pengda PSSI DKI. Selamat malam, Pak. Terima kasih telah hadir, Demo Fezi. Dan juga narasumber kita yang kedua, yaitu siapa yang tidak kenal dengan Mas Kesit Budi Handoyo, seorang wartawan olahraga. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah hadir pada malam hari ini. Baik. Saya penasaran nih dari awal tadi ya Pak, kenapa sih Nurdin Halid tidak mau mundur sebagai Ketua Umum PSSI? Boleh nggak diceritakan pada kita? Oke, terima kasih. Anggota Dewan yang terhormat, bahwa mengapa Nurdin Halid tidak mau mundur? Pertama memang, pedemuan dasar kami yang lama, yang tahun 2007, memungkinkan memang Nurdin Halid tidak mundur. Yang kedua, Nurdin Halid ini kan mirip-mirip kita juga Pak. Kalau dia nggak bisa keluar rumah, kalau kita bisa keluar rumah, kira-kira seperti itu. Artinya dalam kondisi fisik beliau di penjara, katakanlah itu, kami selalu mengadakan komunikasi terus. Artinya Nurdin Halid mempunyai keyakinan, bahwa dia masih mampu mengelola organisasi ini, walaupun dia di rumah. Kalau dia tidak bisa keluar, kalau kita bisa keluar rumah. Nah, jadi akhirnya beliau mempunyai keyakinan, mampu untuk mengelola PSSI ini sampai masa kerjanya, 2011. Itu saja. Jadi, Mas Bihma atau Mas Kesit mau nanggapi? Ya, saya kira begini ya. PSSI ini dibentuk tahun 30, sudah 78 tahun. Lebih tua daripada Republik ini. Tapi prestasinya, mari kita lihat skor dari FIFA. Kita ini peringkat FIFA-nya hanya 132. 132. Ada tiga negara tetangga kita yang peringkatnya jauh di atas kita misalnya. Thailand lebih baik, urutan 96. Singapura, urutan 129. Bahkan Vietnam, negara yang jauh sekali saya kira, tadinya perkembangan sepak bolanya, ini sekarang urutan 115. Jadi, kalau full time saja, belum tentu mendongkrak prestasi, apalagi part time dari balik penjara. Saya kira begini. Mas, Mas Kesit, Mas Kesit, ini ada kesannya PSSI tidak serius nih dalam menanggapi teguran yang dikeluarkan oleh FIFA. Ya, kayaknya sih memang tidak serius ya. Kenapa saya bilang seperti tidak serius gitu? Karena kalau kita lihat dari upaya yang dilakukan oleh para pengurus PSSI dengan mengulur-ngulur waktu, bahwa tengah waktu yang sebelumnya sudah diberikan oleh FIFA dan juga AFC ya, 4 Mei itu harus selesai draft perbaikan, kemudian 4 Agustus ini harus sudah melaksanakan pemilihan pengurus baru, ternyata sampai sekarang juga masih tawar-menawar. Walaupun memang kabar terakhir menyebutkan bahwa AFC kabarnya menerima perpanjangan waktu gitu. Jadi, kayaknya ada injury time juga gitu ya, dia terapkan coba sepak bola, ternyata diberikan injury time juga, waktu tambahan. Dan ini tampaknya yang digunakan oleh PSSI untuk bisa segera memenahi draft dari revisi pedoman dasar yang memang sudah diminta oleh FIFA dan salah satunya memang mereka segera untuk melakukan pemilihan pengurus baru. Jadi, apa betul Mas Hardy bahwa PSSI nggak serius dalam menanggapi tuguran FIFA ini? Oke, kami berkomunikasi terus dengan AFC dan FIFA, Pak. Jadi, ada sesuatu yang diusulkan oleh AFC atau FIFA. Boleh dong kita nawar dengan kondisi biografis kita. Jangan melihat negara Asia yang berdekatan. Kita pulau-pulau. Artinya, di status-stat itu, di pedoman dasar yang harus dirivisi, jumlah suara harus dikurangi. Tadinya 500, mungkin dia sekarang minta 200. Artinya, ada hak orang lain yang dikurangi. Kami melihat kalau ini tidak dicermati dengan pelan, dengan sosialisasi, akan terjadi perpecahan. Nanti di Indonesia bagian timur ada PSSI baru. Nah, ini juga harus disadari oleh AFC, sehingga kami butuh, butuh sosialisasi kepada mereka yang ada di pulau-pulau ini. Nah, sehingga ada pengertian. Jadi, AFC juga, saya pikir, bukan, tidak bisa memaksakan kehendak mereka. Artinya juga dia harus tahu kultur kita. Kita ini, kedaerahnya cukup kuat. Boleh saya, tadi ada kata menarik, AFC tidak boleh memaksakan kehendak. Saya berkali-kali bertanya, yang memaksakan kehendak itu siapa? AFC atau misalnya Pak Nurdin yang tetap bertahan di situ? Kan gitu-gitu. Oh tidak. Jadi, jadi gini. Kalau Pak Nurdin ini ke depan, terus terang, kami menjaga atau melindungi institusi kami, PSSI. Pertama, mari kita sama-sama, pedoman dasar ini kita revisi. Artinya itu sebuah aturan main. Sebuah aturan main yang harus kita roba. Di mana jumlah suara harus dikurangi. Nah ini bagaimana dengan anggota kita? Bisa nerima enggak? Artinya kami menawar ke AFC. Ini loh, kondisi kita tuh sudah 50 tahun dengan jumlah suara 500. Tiba-tiba dikurangi 200. Yang 300 bagaimana nanti? Teriak enggak? Demo enggak? Yang ini yang kita minta pengertian. Artinya kita bukan memaksakan. Mau nawar boleh dong. Dengan kondisi kultur kita. Geografis kita. Boleh saya bicara soal hak suara ya? Bahwa PSSI itu kemarin meminta 627 suara. Dan saya pikir ini luar biasa sekali ya. Ternyata anggota PSSI yang memiliki hak suara itu 627. Memang kalau kita lihat geografis Indonesia begitu luas. Tapi sebenarnya 627 ini memang terlalu besar. Dan sebenarnya permintaan AFC itu tidak lebih dari 130. Dan kabarnya itu juga sebenarnya sudah disetujui. Bahkan PSSI mengajukan jumlahnya jauh lebih kecil dari 130. Sebenarnya bisa. Saya juga apa ya. Saya terlalu rasanya terlalu berbelit-belit ya. Kalau misalnya PSSI kemudian mengatakan akan terjadi perpecahan. Saya pikir tidak ya. Kalau kita bicara soal hak suara. Kenapa dulu pada sebelum tahun 2004. Sebelum anggaran dasar PSSI dirubah menjadi pedoman dasar PSSI. Di jaman Eran Durin Halid. Itu tidak pernah ada terjadi masalah. Masalah muncul setelah PSSI dalam peraturan dasarnya menghilangkan pasal kriminal. Kenapa pasar kriminal ini hilang? Saya pikir Anda sudah tahu kenapa itu hilang. Saya ini mau tanya ke Pak Wapres juga. Tadi Pak Wapres bangut-bangut. Bapak sudah melihat Pak Hardy dengan Pekesi sudah seperti contoh pertanyaan sepak bola saja. Kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Nah kalau Pak Wapres sendiri melihat. Sebelumnya saya nanya. Tadi PSSI berdiri sejak berapa? 19.30 Pak Wapres. Salah itu. Tidak Pak Wapres. PSSI berdiri sejak tidak kebagian tempat duduk. Itu yang benar. Pak Wapres. Nurdin Halid sedang menjalin masalah keman di lembaga pemasyarakatan. Dan dia tetap memimpin PSSI. Nah Pak Wapres melihat ini bagaimana? Kita positive thinking saja lah. Artinya Nurdin Halid. Oh ini positive thinking bukan berarti Bapak ada kaitan di struktur partai. Oh enggak. Saya sangat-sangat musik rock lah. Maksudnya netral. Pak, Bapak ini harus ini Pak. Saya kira Bapak selain musik rock. Bapak harus bermain dengan bagus. Seperti serius. Harus serius. Supaya nanti jangan terkesan ucapan Bapak itu naif Pak. Kita positive thinking. Karena mungkin sudah dicoba bertahun-tahun. Nurdin Halid mencari bibit di luar dari penjara. Kan tidak pernah sampai ke prapiala dunia. Nah dia berusaha untuk mencari di dalam penjara ini. Iya ya. Lu lihat. Kita harus positive thinking. Tapi apa memungkinkan di dalam lingkungan itu bisa mendapatkan bibit Pak? Mungkin. Contohnya Pak. Kita bicara striker. Striker. Sprinter larinya pasti kenceng semua. Karena yang namanya orang penjara. Yang namanya melarikan diri itu hal yang biasa. Iya. Itu satu. Satu Pak. Terus kedua masalah apa? Pak butuh pemain yang bisa melepaskan diri dari kawalan pemain lawan. Loh. Apalagi kalau pemain lawan itu badannya besar-besar. Kita nggak susah biasanya. Kalau cuma kawalan kayak gitu itu biasa. Oh kawalan polisi 15 saja lewat. Cuma musuh. Dan yang terpenting satu. Kalau kita mencari pemain dari penjara. Itu lebih tepat. Karena iklim permainannya sama. Loh. Kok sama? Loh. Kok bisa begitu? Itu nyalinya pemain dari penjara lebih berani daripada penontonnya. Sebelum dipukulin udah mukul duluan dia Pak. Ya baiklah. Nampaknya Melani kita harus istirahat terlebih dulu. Baiklah sidang saya skor. Ya pemirsa kembali lagi di Demokrazy. Dan kita tentunya masih akan melanjutkan sidang mengenai polemik PSSI. Baik silahkan bapak pimpinan sidang. Ya kita juga ingin tahu apa komentar wakil rakyat atau anggota DPR Republik Indonesia mengenai polemik yang ada di PSSI. Dan kami sudah punya rekaman gambarnya. Mari kita saksikan bersama. Saya khawatir PSSI ini hanya menjadi kendaraan politik Nurdin Halid saja. Dan kalau memang Nurdin Halid itu mencintai olahraga, memang ada komitmen untuk memajukan olahraga sepak bola Indonesia. Apa sih salahnya dia dengan legowo gitu ya menyerahkan jabatannya biarlah PSSI maju dia tidak usah sebagai ketua umum. Mungkin dia bisa menjadi penasehat. Yang bisa mengurus bolanya bukan banyak lah. Saya kira mengurus bolanya sangat banyak lah di Republik ini. Bukan hanya Nurdin Halid saja. Juga prestasi Nurdin Halid saya lihat belum ada ya prestasinya. Apa ya prestasinya? Pemerintah mestinya menfasilitasi kemacetan yang ada di dalam tubuh PSSI dengan tekanan-tekanan dari VIVA itu sendiri. Sebaiknya kita seterahkan kepada PSSI. Dia bukan lembaga pemerintah, tapi kan pemerintah sebagai pemen jawab. Saya berharap tidak perlu sampai pemerintah ikut campur tangan, tapi biarlah dari unsur intern PSSI itu yang mendorong adanya reformasi di dalam badan tubuh PSSI ini. Baik itu menyangkut masalah ADRT-nya maupun kepemimpinannya. Itu akan jauh lebih elegan daripada kalau pemerintah sampai harus menggunakan kekuasaan pemerintah untuk merombak itu. Mas Hardi menyaksikan rekaman gambar tadi, apa tanggapan dari Mas Hardi? Terima kasih. Bahwa memang yang terjadi di PSSI, PSSI lah yang akan menyelesaikan. Bahwa kami yakin bahwa kita sesuai dengan ancaman VIVA tidak akan dibekukan. Saya jamin bahwa kami adalah menjaga institusi PSSI di bandingin Nurdin Halidnya nantinya. Pada saatnya aturan main kita atur dulu, baru kalau memang akan terjadi munas lup, ya kita lakukan. Artinya kita bukan juga melindungi Nurdin Halid, kita melindungi institusi PSSI. Berikan kesempatan kepada PSSI untuk menyelesaikan masalah ini tanpa campur tangan yang lain. Karena kamilah yang tahu isinya. Bukan hanya anggota DPR RI saja yang studi banding ke luar negeri mengenai bola. Saya juga melakukan studi banding ke Brazil. Mau tahu seperti apa? Sebentar lagi saya akan latih tanding dengan pemain nasional Brazil. Ya Pak Isha, selain Anda bukan praktek, apalagi hasil tembunan Anda mengenai studi banding sepak bola ini? Jadi, dari hasil studi banding itu bisa ditarik kesimpulan. Kenapa PSSI selalu kalah? Bukan selalu, sering kalah mungkin. Sering kalah. Ada dua faktor. Satu, baris pertahanannya lemah. Kedua? Kedua, keeper tidak bisa menangkap bola. Entropsi, 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 entropsi. Pernyataan dari Bapak Isha itu tidak ilmiah. Dari mana Anda tahu kalau itu tidak ilmiah? Dari wajahnya. Bukan, Pak. Yang penting itu kan dalam pertandingan itu adalah strategi. Belanda sering dengan formasi 3-3-4. Itu dinamakan dengan Total Football Attack. Ya, terima kasih. Itali. Itali. 2-3-5. Itu disebut Konexio Attack. Nah, untuk PSSI itu sering melakukan kosong-kosong-sebelas. Itu namanya total atau full attack. Jadi tidak ada yang menjaga semuanya. Pak Ohang. Sebentar, Pak Ohang. Kalau PSSI menggunakan formasi kosong-kosong-sebelas, itu namanya bukan full attack. Apa? Kalau kosong-kosong-sebelas, itu namanya etek-etek-etek-etek. Kalau Pak Ngedevin mungkin punya usulan-sual formasi pertandingan atau gaya permainan untuk PSSI ini? Nah, sebaiknya PSSI itu mengambil seperti yang di Inggris itu, Pak. Oh, Inggris? Iya. Lempar batu sembunyi tangan. Loh, loh, loh. Kok lempar batu sembunyi tangan maksudnya? Ini pemain bola pemaling, Pak. Nah, itu kick and rush itu, kan? Kick and rush? Kick itu kan tendang. Oh, kick tendang. Rush itu kabur. Jadi abis tendang, dia kabur. Coba menanya, Pak. Wah, pres betul itu, Pak, kick and rush itu cocok nggak, Pak, buat PSSI? Kurang cocok. Kalau PSSI, jangan menggunakan kick and rush. Kurang humanis. Cocoknya apa, Pak? Kick and D. Pak, pimpinan sedang, saya boleh bertanya dulu sama Pak Hardy, ya? Iya. Pak Hardy, Anda tentunya cukup mengenal PSSI secara baik, ya, Pak. Menurut Anda pribadi, nih, kepemimpinan siapa yang paling baik? Ya, Nurdin Halid. Eh, boleh tahu nggak alasannya apa sih? Ya, jadi gini. Organisasi PSSI ini sudah settle. Artinya, walaupun Nurdin Halid di penjara, katakanlah, bahwa semua program jalan. Ya, khususnya usia muda, kita tahu kita ke Brazil. Asal tahu, itu 4 tahun 45 miliar. Artinya, inilah suatu proses. Tadi Mas itu bilang, kita prestasi. Mari kita ini proses untuk menuju prestasi pentas dunia 2020. Ngomong-ngomong prestasi jalan nggak, Pak? Iya. Baik. Silahkan, Pak, Pak. Oke, masalah prestasi tadi. Masalah prestasi. Kita jangan lihat 2008 ini. Mari kita lihat proses untuk menuju 2020. Kita kirim. Artinya, sebuah prestasi itu butuh waktu di dalam sepak bola. Proses ini sudah dilakukan oleh PSSI. Mengirim 16 tahun ke Brazil, 4 tahun. Dalam rangka meningkatkan prestasi. Semua pengelolaan, ada superliga, infrastruktur kita perbaiki semua. Artinya, supaya kita berprestasi baik. Papangan cukup baik. Semua manajemen di PSSI juga diperbaiki. Semua faktor ini kita perbaiki. Dalam rangka menuju prestasi. Artinya, sebuah prestasi yang baik, seperti Jepang, ada proses waktu. Berikan PSSI ini waktu untuk menuju ke sana. Dan itu sedang dilakukan. Ya Pak, walaupun para falasi bakon yang ada di sini tidak mempunyai hak suara baik pada munas maupun punas lu PSSI. Tapi kalau saya boleh menerjemahkan dari suara mereka, mereka sepertinya menginginkan ketua umum PSSI ini diganti. Coba benar apa enggak nih? Tapi, bagaimanapun sepenuhnya kita serahkan kepada PSSI. Untuk itu, silakan Mas Bima. Ya, saya kira untuk menganalisis tentang prestasi PSSI, saya mengajak semua dari kita untuk melihat bingkai yang lebih besar. Sedangkan mengurus olahraga, saya kira pendekatannya beda ya dengan pendekatan politik dan militer, misalnya seperti itu. Jadi, saya kira betul-betul kita harus memilih orang-orang yang tahu betul tentang permasalahan bola. Jangan sampai terjadi politisi olahraga, misalnya. Saya kira seperti itu. Iya, saya ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan terakhir buat Pak Wapres ya. Pertama, Pak Wapres, ada tudingan bahwa katanya pengurus PSSI itu adalah orangnya wajah-wajah lama, tokoh-tokoh tua. Betul gitu Pak Wapres? Ya, kalau di dalam penjara terlalu lama nanti bukan ketua umum PSSI. Apa, Pak? Ketuaan di dalamnya. Satu itu. Terus, kalau dilihat dari pengurusnya kok kayaknya orangnya itu-itu saja, PSSI takutnya maknanya jadi berubah. Bukan persatuan sepak bola seluruh Indonesia, PSSI menjadi, nah ini yang paling berbahaya. Apa, Pak? Pengurus sepak bolanya selalu itu-itu saja. Nah ini yang paling berbahaya. Siapapun yang menjadi ketua umum PSSI, Pak Wapres, tentunya kita berharap semoga PSSI bisa mencetak prestasi yang bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Setuju? Setuju. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Tampaknya waktu kita sudah habis, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir. Tepuk tangan juga untuk teman-teman, cipitas akademika yang telah hadir. Terima kasih ya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Demokrezi setiap hari Minggu Malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Dan siaran ulangnya setiap hari Senin jam 13.05 waktu Indonesia Barat. Dan silakan Pak Pimpinan Sidang. Baiklah, dengan ini Sidang saya tutup. Terima kasih.